Poldew, Jakarta menetapkan dua tersangka kasus pertikaian antar kelompok massa berbuntut kerusuhan di Babar Sari, Sleman. Kedua tersangka tersebut masuk ke dalam daftar pencarian polisi. Polisi merilis dua identitas buron kasus bentrok massa di Babar Sari, Sleman, Yogyakarta. Keduanya menjadi tersangka kasus kekerasan hingga mengakibatkan tiga orang terluka. Polisi minta masyarakat melapor dan tidak menyembunyikannya karena bisa ikut terjerat hukum. Dari dua tersangka ini, kami lakukan pencarian. Dan satu di antaranya, yaitu Saudara AL, alias L, telah kami terbitkan surat daftar pencarian orang. Mengajak seluruh warga Indonesia Timur, dimanapun berada, untuk selalu hidup rukun, menjunjung tinggi semangat kebenekaan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, para pemuda dari Indonesia Timur mendeklarasikan ikrar cinta namai. Selain menyayangkan gesekan massa di Babar Sari, Sleman, para pemuda ini minta masyarakat tetap solid menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak mau kekerasan yang terjadi di kota Yogyakarta berimbas sampai ke Bekasi atau Jabotabek. Kita tidak mau hal itu terjadi di sini. Karena kita ini sudah saling kenal. Dari dulu kita sudah bangun kenal antara satu dengan yang lain. Pokoknya kita di sini, ras Melanesia harus bersatu di kota Bekasi ini. Rambut keriting, kulit hitam, kita sama. Sebelumnya dua kelompok massa bertikau hingga merusak dan membakar sebuah tempat hiburan di Babar Sari, Sleman. Tiga orang terluka berat akibat senjata tajam dan menderita cacat permanen.